Selamat datang kembali di channel Master Military Kapal selam Kenyas Vladimir dari Project 955A yang merupakan kapal selam strategis bertenaga nuklir dikabarkan telah melakukan uji coba terakhirnya sebelum nantinya kapal selam tersebut akan masuk ke layanan Angkatan Laut Rusia Pada musim kukur 2019 Kenyas Vladimir juga telah melakukan uji coba penembakan rudal balistik antarpenua Bulava Hal itu pun menarik perhatian banyak negara pada kapal selam tersebut dan tentunya juga pada kemampuan yang dimilikinya Kenyas Vladimir sendiri adalah kapal selam penjelajah rudal bawah laut strategis generasi keempat Project 955A yang ditingkatkan yang selesai dibangun pada November 2017 Menurut informasi dari Kementerian Pertahanan Rusia Kapal selam Kenyas Vladimir lebih senyap dan memiliki fitur manuver yang lebih baik sistem kontrol kedalaman dan persenjataan Project 955A dikembangkan oleh Birodesen Rubin Pembangunan kapal selam ini sebenarnya direncanakan dimulai pada tahun 2010 Tetapi harus tertunda 2 tahun dan akhirnya dimulai pada Juli 2012 karena perselisian biaya pengadaan Kenyas Vladimir adalah unit pertama dari subkelas Project 955A dan akan berbeda dengan beberapa modifikasi dari unit sebelumnya yaitu Project 955 Modifikasi ini akan mencakup perubahan struktural besar dan peralatan komunikasi yang lebih modern Kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir atau SSBN generasi keempat Rusia ini sempat mendapat perhatian serius dari pakar militer Amerika Serikat yaitu Sebastian Roblin Dalam sebuah opininya dalam majalah nasional interest Roblin bahkan mengatakan kapal selam ini sebagai senjata kiamat sejati Rusia Roblin juga menyebut Kenyas Vladimir sebagai SSBN paling canggih di angkatan laut Rusia Kapal selam itu dipersenjatai dengan 16 rudal balistik antarpenua Bulava yang masing-masing membawa 6 hulu ledak 150 kiloton yang ditargetkan secara individual yang dirancang untuk membelah dan mencapai target yang terpisah Pada akhir Oktober 2017 lalu Militer Rusia lah sukses meluncurkan rudal balistik Satan II yang bisa membawa sejumlah hulu ledak nuklir Sebagai rudal balistik yang ditunjukkan untuk menggertak Amerika Satan II jika dimuati hulu ledak nuklir bahkan bisa menghancurkan seluruh kawasan Teksas hanya dalam sekejap mata Sedangkan pada awal Agustus 2017 China juga sukses melakukan uji coba peluncuran rudal balistik DF-5C yang bisa membawa 10 hulu ledak nuklir sekaligus Tapi negara yang paling ditakuti Amerika dalam soal kemampuan nuklirnya tentunya adalah Rusia Dan kapal selam Kenyas Vladimir selain antiradar dan bisa menyelam pada kedalaman 400 meter juga bisa meluncurkan 16 rudal nuklir dalam waktu yang bersamaan Masing-masing daya hancur rudal nuklir yang menjadi senjata andalan kapal selam ini adalah 10 kali lipat dari bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima pada Perang Dunia II Daya jelajah rudal nuklir yang dibawa oleh Kenyas Vladimir bisa mencapai jarak sampai 9.300 km sehingga jika diluncurkan ke Amerika posisi kapal selam Kenyas Vladimir tidak harus di wilayah Rusia Demi menciptakan alat utama sistem senjata atau alutsista yang makin mematikan dan membuat nyali militer Amerika Serikat menciut kapal selam Kenyas Vladimir pastinya akan banyak diproduksi Dan pada tahun 2025 mendatang, kapal selam Kenyas Vladimir yang digadang-gadang merupakan tandingan kapal selam Amerika kelas Ohio direncanakan akan dibuat sebanyak 8 unit Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan juga subscribe Saya Master Military dan terima kasih